Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y12 jadi ponsel ini kasusnya adalah tidak bisa masuk sampai ke tampilan menu karena meminta verifikasi akun Google dengan notifikasi belum masuk seperti ini kita akan coba untuk melakukan setup ulang ponsel ini untuk mengetahui kasus apa sebenarnya yang menjangkit pada ponsel ini jika di awal tadi muncul notifikasi belum masuk karena kita melakukan setup pada ponsel ini tanpa menggunakan jaringan internet maka sekarang kita akan menghubungkan ponsel ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita pilih berikutnya dan kita tunggu sebentar disini ada loading, pindahkan data dari kita pilih jangan salin selanjutnya kita tunggu lagi ada tampilan loading yang muncul biasanya loading ini lumayan lama ya kita bisa letakkan dulu aja ponselnya untuk menunggu proses loadingnya selesai dan ternyata disini kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu ya karena memang kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya mungkin begitu untuk cara menghapus kunci layarnya bagaimana besok kita akan bikinkan tutorialnya pada video terpisah oke sebetulnya kita bisa melakukan verifikasi akun Google dengan cara memilih menu gunakan akun Google saya jika kita klik menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini sebelum dilakukan riset pabrik tapi bagaimana jika akun Google nya lupa maka akan kita coba untuk bypass saja dan cara bypassnya cukup mudah ya kita harus memutuskan lagi jaringan internet yang tersambung pada ponsel ini jika menggunakan wifi silahkan pilih lupa jaringan jika menggunakan kartu data seluler silahkan bisa lepaskan dulu kartu SIM nya lalu bisa kita lewati halaman atur jaringan dan kita lanjutkan setupnya sampai ke halaman untuk menyetel sidik jari wajah dan kata sandi disini bisa kita pilih menu tambah wajah atau tambah sidik jari kemudian kita bikin kunci layar baru bisa gunakan pola saja biar mudah ya karena kunci layar sebelumnya adalah pin atau sandi maka sekarang kita pilih pola biar berbeda langsung kita gambar polanya misal aku gambar pola seperti ini biar gampang saja kita verifikasi dulu polanya kalau sudah kita jawab pertanyaan keamanan silahkan jawab ngawur saja tidak masalah yang penting kedua jawaban ini terisi kemudian kita pilih selesai dan untuk tambah wajah atau tambah sidik jari nya tidak perlu kita bisa lewati saja kemudian kita pilih lewati lagi dan selanjutnya kita kembali ke halaman atur jaringan untuk menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet lagi bagi yang menggunakan wifi hubungkan kembali ke wifi ataupun yang menggunakan kartu sim silahkan masukkan sim cardnya lalu kita lanjutkan setupnya dengan memilih menu berikutnya di halaman atur jaringan tadi di halaman ini kita pilih jangan salin selanjutnya kita tunggu sebentar dan sekarang kunci layar sudah berubah kita tahu tadi sebelum ini model kunci layarnya adalah pin ataupun sandi sekarang sudah berubah menjadi pola untuk membaipas akun Google nya tinggal kita gambarkan pola yang kita buat tadi dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Google yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja seterusnya kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja termasuk saran aplikasi kita lewati juga kemudian gunakan sekarang dan ponsel sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu bypass akun Google yang lupa ponsel Y12 terkunci akun Google sudah berhasil kita atasi sudah berhasil kita perbaiki dengan cara yang paling mudah tanpa menggunakan komputer Vivo 1904 atau Vivo Y12 oke disini kunci layar masih ada karena tadi kita tidak menghapus kunci layar hanya merubahnya saja maka bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya bisa melalui menu pengaturan sidik jari wajah dan kata sandi kemudian kita pilih di bagian kunci layar kita gambarkan polanya selanjutnya kita ganti menjadi geser ataupun tidak ada sekarang ponsel ini sudah tidak memiliki kunci layar dan juga akun Google untuk akun Googlenya bisa bikin atau tinggal login pada halaman Google Play Store saja terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan air kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih telah menonton video selanjutnya